Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Kabus Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan Seputar Budi Daikan Kabus Yang sudah cat di 081-665-8779 Yang sudah cat di 081-665-8779 Yang mau tanya-tanya silahkan Tidak subscribe, tanya pun boleh Tidak mitranya Pak Swandi Mau tanya pun boleh Semoga tayangan ini bisa bermanfaat Baik pertanyaan pertama Pertanyaan pertama dari Bapak Edison Bapak Edison yang ada di Jakarta Saya mempunyai induk ikan gabus Hasil tangkapan alam Tiga pasang Pak Yang memang saya jodohkan awalnya Berpasang-pasangan Saya mencoba cukup banyak Kurang lebih sekitar 12 pasang Tetapi yang berhasil Hanya tiga pasang Yang lainnya banyak yang mati Pertanyaan saya Pak Dari tiga pasang ini Bertelurnya tidak bisa bersama-sama Ya adakah cara bagaimana agar Induk ikan gabus saya bisa Bertelur secara bersama-sama Sehingga saya proses Pembuatan kutu airnya lebih mudah Pak Terima kasih mohon penjelasan dan pengarahannya Sukses selalu buat Pak Swandi Dan dunia ikan gabusnya Sukses juga untuk CV Minajaya Lestari Baik Bapak Edison ya Jadi kalau mau membuat ikan gabus itu bertelur Secara bersama-sama Kita lihat dulu yang Posisi terakhir kali bertelur Jadi misalkan Disini kita lihat Ini tanggal satu Tanggal satu bertelur Ini induk yang pertama Ini induk yang pertama Kemudian ini induk yang kedua Kemudian ini induk yang ketiga Misalkan ini tanggal satu bertelur Induk yang pertama Kemudian Ini tanggal lima Misalkan Ini induk yang pertama Ini induk yang kedua Ini induk yang ketiga Induk yang pertama bertelur tanggal satu Misalkan Kemudian induk yang kedua Bertelur tanggal lima Kemudian induk yang ketiga Misalkan bertelur tanggal 17 Untuk induk yang pertama ini Satu bulan kemudian Tanggal 1 Satu bulan kemudian yang tanggal 5 ini Tetap masa istirahatnya tanggal 5 Nah Yang tanggal 17 Masa istirahatnya juga Satu bulan kemudian juga tanggal 17 Untuk mendapatkan telur yang bersamaan Walaupun ini tidak bisa menjadikan bersamaan Tetapi hampir bersamaan Bisa selisih sehari, dua hari Kita mengikuti yang paling belakang Yang paling belakang disini Tanggal 17 Berarti Masa istirahat yang harusnya tanggal 1 ini Dia lebih panjang Tambah 17 hari Ini dijadikan tanggal 17 Sama yang tanggal 5 ini juga dijadikan tanggal 17 Sama yang ini terakhir tanggal 17 Jadi tanggal 1 ini Dia masa istirahat mundur 17 hari Yang tanggal 5 ini berarti Yang tanggal 17 ini Ini mulai melakukan proses pengurasan secara bersama-sama Dikuras total semuanya Kemudian nanti disiram-siram saja Tidak usah dipegang Dibersihkan kotorannya Lumpurnya kalau ada di kolam pembicahan Kemudian bersama-sama diisi air Kemudian bersama-sama tanaman airnya dimasukkan ke kolam secara bersama-sama Dengan demikian ada harapan Nanti dari induk yang tadinya telurnya tidak bersamaan Ini bisa bertelur minimal beriringan Tidak terlampau jauh waktunya Ya Baik pertanyaan berikutnya ini dari Pertanyaan berikutnya Dari Bapak Petrus Bapak Petrus yang ada di Yang ada di Medan Yang ada di Medan Selamat pagi Pak Saya mau tanya Seberapa lama produktif ikan gabus Dari umurnya bisa produksi telur Karena saya sudah memelihara ikan gabus Hasil tanggapan alam Cuma 3 ekor Selama kurang lebih 1 tahun Saya dapat ikan gabus Sudah berat kurang lebih 7 Ada yang 8 on Ada yang 9 on Apakah ikan itu masih produktif Untuk induk Itu masih produktif Pak Yang penting nanti Proses pemberian pakan Pemberian pakannya diberikan Makanan yang bagus Asupannya yang cukup Sehingga nanti bisa Berproduksi terus menerus Pak Beri makanan berupa Katak sawah Katak sawah Katak sawah bisa diberikan Pertanyaan berikutnya Pertanyaan berikutnya dari Bapak Robby Ini yang ada di Solo Jawa Tengah Selamat malam Pak Saya penggemar Channel Youtube Bapak Dunia Ikan Gabus Di sini saya belum pernah melihat Pengulasan tentang Pengolahan albumin Mungkin Saya request Bisa ditayangkan Bagaimana proses pengolahan albumin Ikan Gabus Jadi ya mohon maaf Pak Ya untuk memang pengolahan ini Belum bisa kita tayangkan Ya mungkin ke depannya Pak ya Karena kita memang Masih melakukan Pembenahan-pembenahan Di sektor pengolahan Terutama dari peralatan Dan teknologi Kita akan tingkatkan terus Untuk pengolahannya Sehingga nanti ke depan Bisa menghasilkan Kalau sudah betul-betul Bagus Dan standar yang cukup baik Ya kita nanti akan Bisa publikasikan Saat ini memang Produksi Hasil produksi Sudah berjalan Tetapi memang Untuk belum Bisa kita edukasikan Ke Siapapun ya Ke masyarakat luas Tentang pengolahan ini Ya Bersabar Pak Nanti pasti kita akan Akan kita Tayangkan Baik pertanyaan berikutnya Dari Dari Ibu Ratna Ya Ibu Ratna Yang ada di Serakin Saya seorang Ibu rumah tangga Tetapi saya tertarik Untuk budidaya Ikan Gabus Apakah saya Sebagai Ibu rumah tangga Bisa Melakukan usaha Budidaya Ikan Gabus Pak Dan yang cocok Apakah saya ikut Di pembibitan Atau di pembesaran Terima kasih Terima kasih atas jawabannya Pak Sohandi Untuk Ibu Ratna Jadi masalah Pembesaran Atau usaha Di Ikan Gabus Ini sebetulnya Bisa dilakukan oleh Siapa saja Jadi gak harus Kaum pria saja Dari Ibu-ibu pun Bisa Melakukan Usaha Apa Ikan Gabus Ini Baik bisa terpembesaran Ataupun di pembibitan Ya sebetulnya Yang penting Mau belajar saja Mau belajar Ya kemudian Tekun di dalam usaha itu Pasti banyak akan Jalan kemudahan Termasuk Ibu pun bisa Ya Cuman mungkin Kalau mau belajar Yang ringan-ringan Belajar dulu Di sektor pembesaran Yang tidak Memakan waktu Menyita waktu Kita harus Stand by Ngurusi larva Yang beda Dengan yang Pemenihan Yang pembesaran Kita cukup Memberi makan saja Sudah Bisa Baik pemirsa Jangan kemana-mana Ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus Kita masih akan Menjawab Permasalahan-permasalahan Seperti masalah Ikan Gabus Yang sudah Jat di 081-665-8779 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh